Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 7 Ajaran Yesus tentang menghakimi Janganlah kamu menghakimi orang lain supaya Allah tidak menghakimimu. Jika kamu menghakimi orang lain, Allah juga akan menghakimimu seperti kamu menghakimi orang itu. Bagaimana cara kamu memberi kepada orang lain, demikian juga cara Allah akan memberi kepadamu. Mengapa engkau melihat serbuk di mata saudaramu, padahal balok yang ada di matamu sendiri tidak kau lihat? Mengapa engkau berkata kepada saudaramu, mariku buang serbuk itu dari matamu, padahal masih ada balok pada matamu? Hai orang munafik, buanglah dahulu balok itu dari matamu. Sesudah itu, baru engkau dapat melihat dengan jelas untuk membuang serbuk yang ada pada mata saudaramu. Jangan kamu memberikan sesuatu yang suci kepada anjing, karena anjing itu akan menyerang balik kepadamu. Juga jangan melemparkan mutiara kepada babi, karena babi itu akan menginjak-injaknya. Jika seseorang terus mengetuk, pintu akan dibuka baginya. Jika anakmu minta roti, apakah kamu memberikan batu? Tentu tidak. Atau, jika anakmu minta ikan, apakah kamu memberikan ular kepadanya? Tentu tidak. Walaupun kamu manusia yang jahat, tetapi kamu selalu mau memberikan yang baik buat anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di surga, pasti akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Hukum yang terpenting. Lakukanlah terhadap orang lain seperti yang kamu inginkan dilakukannya terhadap kamu. Itulah artinya hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Jalan ke surga dan neraka. Masuklah melalui pintu gerbang yang sempit, yang menuju surga. Jalan yang menuju neraka adalah jalan yang sangat mudah dan gerbangnya besar. Banyak orang yang memasuki gerbang itu. Gerbang yang membuka jalan menuju kehidupan sangat sempit, dan jalan menuju kehidupan sangat sulit diikuti. Hanya sedikit orang menemukan jalan itu. Perhatikanlah yang diperbuat orang. Hati-hatilah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu seperti dombah yang lemah-lembut. Sesungguhnya mereka sangat berbahaya seperti serigala. Kamu dapat mengenalnya melalui sikap hidupnya. Hal-hal yang baik tidak datang dari orang jahat. Seperti buah anggur tidak datang dari ranting yang berduri, Atau buah arah dari tumbuhan berduri. Demikian juga pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Kamu juga akan mengenal nabi-nabi palsu dari perbuatannya. Untuk memasuki kerajaan Allah tidak cukup hanya dengan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Orang yang akan ada dalam kerajaan Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan kami sudah berbicara atas namamu. Dan demi engkau, kami sudah mengusir roh-roh jahat dan melakukan banyak mujizat. Aku akan menjawabnya dengan tegas. Pergilah dari hadapanku. Kamu orang yang melakukan kesalahan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Orang bijak dan orang bodoh. Setiap orang yang mendengarkan dan mematuhi ajaranku, Ia seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya beralaskan batu yang keras. Hujan turun sangat deras lalu mulailah banjir. Angin bertiup dan melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tetap tegak karena dibangun di atas dasar batu yang keras. Orang yang mendengarkan semua yang kuajarkan dan tidak mematuhinya adalah seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Hujan turun sangat deras dan mulailah banjir. Angin bertiup dan melanda rumah itu. Dan rumah itu rubuh disertai dengan bunyi keras. Ketika Yesus selesai mengatakan hal itu, orang banyak heran mendengar ajarannya. Ia mengajar tidak seperti guru taurat mereka. Tetapi seperti seorang yang mempunyai kuasa. Terima kasih telah menonton!